Pemirsa ruas tol Malang Pandaan atau Mapan yang menghubungkan Surabaya hingga Malang resmi beroperasi. Selama libur lebaran, tol Mapan akan diberlakukan secara gratis. Dipersembahkan oleh Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan tol Mapan atau Malang Pandaan, tepatnya di gerbang tol Singosari. Tadi saya juga sempat melihat bagaimana selebrasinya. Dan tentu ini yang ditunggu-tunggu karena dengan beroperasinya tol Mapan ini, artinya dari Surabaya menuju ke Malang sudah bisa diakses. Sosiusnya nanti pada saat budik lebaran 2019, kita akan nanti melihat bagaimana kondisi dari akses tol dari Mapan ini atau Malang Pandaan. Tol Malang Pandaan atau tol Mapan memiliki panjang 38,5 km. Luas tol ini merupakan sambungan dari tol panjang yang menghubungkan Surabaya dan Pasuruan. Namun peresmian tol ini baru 30,63 km. Sementara sisa 7,8 km masih dalam tahap penyelesaian dan ditargetkan maksimal rampung pada akhir tahun 2019. Tol Malang Pandaan akan diberlakukan gratis pada mudik lebaran 2019. Kurang 7,8 km. Tapi tadi saya sudah kejar agar ini bisa diselesaikan maksimal akhir tahun. Maksimal. Sekur bisa maju. Kemudian yang kedua, tadi saya bisik-bisik kepada pemiliknya jalan tol, Bu Menteri BUMN. Jangan sampai bayar dulu. Sampai lebaran. Gratisin dulu sampai lebaran. Sampai lebaran saja. Jangan, gak usah lama-lama. Untuk percobaan dulu. Tapi sampai lebaran. Gratis. Sudah dijawab. Bisa, Pak. Masa yang minta Presiden gak diberi. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga tol ini bisa mempercepat mobilitas barang, jasa, dan orang. Sehingga kita harapkan di Malang Raya ini nanti betul-betul menjadi sebuah kawasan wisata yang terkoneksi dengan tol ini. Dengan beroperasinya tol Mapan, tentu saja bisa memangkas waktu tempuh dari Surabaya menuju Malang dan sebaliknya. Sebelumnya, waktu tempuh Surabaya-Malang ditempuh dengan waktu 3 jam hingga 3,5 jam. Dengan adanya tol ini bisa memakas waktu perjalanan menjadi 1 jam saja. Semirsa inilah ruas tol terakhir yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo sebelum libur lebaran 2019. Atau tempatnya di ruas tol Mapan, Malang, Pandaan. Dan kami berkesempatan untuk melihat bagaimana kondisinya secara keseluruhan tol Mapan ini sudah siap untuk digunakan untuk mudik tahun 2019. Dan Anda juga perlu ketahui bahwa hingga lebaran nanti di puncak libur lebaran, tol ini masih dilakukan secara gratis. Tadi disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo yang juga sudah disampaikan langsung juga kepada Menteri BUMN Rini Sumarno. Dan pemirsa, itu tadi liputan kami di sepanjang tol Transjawa dan tentu Anda harus tetap menjadi pemudik yang cerdas dengan memperhatikan rambu-rambu. Kemudian menaati peraturan yang berlaku di tiap ruas tol dan tetap mengupdate informasi baik dari kepolisian maupun dari operator tol. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh